Pernahkah Anda mendengar istilah Let's do our best and let God do the rest. Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkotbah 3 ayat 11 berkata gini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya percaya dari statement let's do our best and let God do the rest ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang diluar dari kendali kita. Sebagai manusia kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke sorga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap nggak bisa punya keturunan. Berkali-kali nggak jadi, berkali-kali nggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya nggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita. Nggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup. Ada yang bilang, jodohkan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya, nggak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar, membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ad 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan lah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, dua tahun ke depan. Bahkan mungkin ada yang sampai lima tahun ke depan, sampai sepuluh tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan kotbah saya yang pul sampai 2021 waktu itu, juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan, kita berusaha memperbaiki diri kita, dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang diluar kendali kita. Ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosan ditanyain, kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang nggak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak. Mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak, tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan, kalau mereka itu bisa ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih.